Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan membiarkan sisanya untuk mengalami kebinasaan. Jadi sebagian orang diselamatkan, dipilih, dikenal, dikasihinya, sebagian lainnya, sisanya, dibiarkan mengalami kebinasaan. Jadi Allah memilih, Allah itu memilih. Banyak gereja menerima doktrin ini, bukan hanya reform. Pertanyaannya, bagaimana Allah memilih? Itu yang perlu dijawab. Doktrin pilihan nggak bisa dihindari, nggak bisa diabaikan, karena pertanyaannya, bagaimana Allah memilih? Nah, saya membagikan dua pandangan, yaitu pandangan Armenian versus reform. Pandangan Armenian begini, Om Tante. Yaitu bahwa Allah memilih berdasarkan, orang-orang Armenian memakai istilah foreknowledge juga, tapi dalam artian yang berbeda dari yang tadi saya sampaikan, dalam artian yang tidak biblical, tetapi dalam artian yang mereka pahami sendiri. Jadi, berdasarkan foreknowledge Allah. Allah memilih mereka yang ia tahu akan memilih dia. Karena foreknowledge dipahami, Allah kan maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, di masa depan. Jadi, kata orang-orang Armenian ini, Allah tahu bahwa suatu hari si Agus ini akan percaya. Nah, karena pengetahuan itulah, maka Allah memilih si Agus. Begitu. Yaitu ilustrasinya. Nah, kalau begini, Om Tante, maka sebenarnya pilihan Allah ditentukan oleh keputusan kita. Ini pandangan Armenian. Pakai istilah memilih juga, tetapi Allah memilihnya berdasarkan pilihan kita. Karena dia tahu bahwa kita akan memilih dia pada suatu hari nanti, dalam masa depan, setelah kita dilahirkan. Pandangan reform berbeda, Om Tante. Pandangan reform adalah keputusan terakhir sepenuhnya ada pada Allah, bukan pada kita. Allah yang berdo'lat menentukannya. Dari tadi ayat-ayatnya menunjukkan hal itu. Bahwa Allah menentukan berdasarkan keputusannya. Jadi reform percaya kalau keputusan itu diserahkan kepada kita, maka tidak satu pun dari kita akan memilih Allah. Tidak ada. Kalau Tuhan menyerahkan, terserah kamu memilih atau tidak. Ini Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Satu-satunya. Terserah kamu mau memilih apa tidak. Kalau kamu memilih, kamu selamat. Kalau tidak memilih, kamu tidak selamat. Kalau diserahkan seperti itu, orang-orang reform percaya bahwa tidak satu pun dari kita akan memilih Allah. Karena apa? Karena kita telah totally deprive. Kita telah rusak total. Tidak ada bagian dalam diri kita yang baik. Karena Efesus pasal 2, ayat 4-10, berkata, mati, kita sudah mati di dalam dosa. Kalau orang mati, bagaimana bisa berespon? Mati secara rohani maksudnya ya. Orang mati, mau digoyang-goyang juga tidak berespon. Pada kita, orang berdosa, memang masih ada kehendak bebas. Masih ada free will, kemauan bebas. Dengan kata lain, kita masih bisa memilih apa yang kita inginkan. Masih bisa. Tapi soalnya, pada kita tidak ada lagi keinginan akan Allah. Karena sudah mati secara rohani. Tidak ada keinginan akan Allah. Allah yang sejati itu. Tidak akan kita memilih Kristus karena itu. Kalau dibiarkan pada kita, dilepaskan, diserahkan pada kita, tidak ada dari kita yang akan memilih Kristus. Terkecuali kita dilahirkan kembali. Maka, Yesus berkata kepada Nicodemus, dia seorang agamawan loh, seorang alitorat. Seorang guru agama, pemimpin agama. Apa yang Yesus katakan kepada Nicodemus? Katanya, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat kerajaan alam. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan alam. Jadi harus mengalami kelahiran kembali dulu. Dari mati rohani, harus mengalami hidup rohani. Kebangkitan rohani. Jadi, singkatnya, hanya mereka yang terpilih, yang akan nantinya berespon pada Injil dengan iman. Yesus berkata, Tidak ada orang yang datang kepadaku, kalau bukan Bapak memampukan dia. Mari kita lihat beberapa ayat ini, yaitu Yohanes pasal 6, ayat 65. Yohanes 6, ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapakku, kalau Bapak tidak mengharuniakannya kepadanya. Lalu coba lihat ayat 44-nya. 44 juga, Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus ya, jika ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Coba bandingkan dengan Yohanes pasal 10 sekarang. Ayat 25-28. Yohanes 10 ya, ayat 25. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Kenapa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tidak percaya. Karena tidak termasuk domba-dombaku. Orang-orang yang mendengar Injil seumur hidupnya, namun tidak percaya. Karena kamu tidak, karena mereka tidak termasuk domba-dombanya, domba Kristus. Jadi, Om Tante, kita memilih Kristus karena kita telah lebih dulu dipilih oleh Allah. Begitu kesimpulannya. Seperti dalam kasus Yaakub dan Esau, kaum pilihan dipilih atas dasar sovereign grace, anugerah Allah yang berdaulat. Bukan perbuatan mereka. Sebelum Om Tante nanti saya beri kesempatan untuk bertanya, tolong dicatat dulu kalau mau bertanya, saya mengajak kita membuka dulu Roma Pasal 9. Ini salah satu juga ayat yang penting berkenaan predestinasi. Roma Pasal 9, kita membaca ayat 10-12, dan ayat 16. Roma Pasal 9, ada di slide juga, ayat 10-12. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Isaac, Bapak leluhur kita. sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ya ingat ya anaknya ribka dari Isaac, itu kan Esau dan Yaakub. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, belum melakukan yang baik atau jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Allah yang memanggil. Dikatakan kepada ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. The older will serve the younger. Kenapa begitu? Mestinya the younger will serve the older, tetapi di balik ini. Dan itu adalah keputusan ketetapan Allah yang berdaulat. Lanjutkan ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung kepada kegendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Berkali-kali ya, sudah ditekankan hal itu. Saya mengerti yang mengganggu banyak orang adalah Allah tidak memilih setiap orang. Allah kok hanya memilih Yaakub dan tidak memilih Esau. Kalau umpam terlihat ayat 13 kan, aku mengasihi Yaakub tetapi membenci Esau. Nanti kita akan bahas itu. Nah, ini mengganggu kan? Tuhan, kalau di Roma 9 ayat 15, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Itu kedaulatan alam. Jadi memang ada yang dipilih, ada yang dilewatkan. yang dipilih mendapatkan kemurahan, yang tidak mendapatkan keadilan. Yang dipilih mendapatkan mercy, yang tidak dipilih mendapatkan justice. Nah, kita akan bilang, ah, enggak adil nih, enggak adil. Kenapa kalau milih? Kok enggak milih semua? Nah, pertanyaan itu sebetulnya kontradiksi. Kalau memilih, memilih semua, itu bukan lagi memilih. Itu artinya borong. Kalau memilih, pasti ada yang enggak dipilih. Kalau kita nyari barang, enggak di supermarket. Kan enggak semuanya kita ambil. Kita ambil yang kita perlu. Itu baru namanya memilih. Kita memilih baju-baju. Kalau ambil semua, itu bukan memilih lagi. Tetapi borong. Nah, di sini Alkitab jelas bahwa Allah memilih. Nah, kita bilang, oh, kalau gitu enggak adil, Tuhan. Saya kira kita harus memikirkan ulang. Kalau kita bilang Allah tidak adil, yang dimaksud dengan adil di sini apa? Apakah yang dimaksud itu fair? Allah enggak adil, berarti Allah enggak fair. Maksudnya kalau Allah kasih berkat pada satu orang, mestinya semuanya juga dikasih. Kalau Allah kasih keselamatan pada satu orang, semuanya juga mendapat keselamatan. Nah, Om Tante, kita mesti hati-hati ketika kita mengatakan bahwa Allah tidak adil di sini. Konsep keadilan kita itu apa? Saya ambil contoh ya. Anak saya tiga. Kalau suatu hari saya bilang pada anak saya, hari ini Daddy mau kasih coklat buat kamu. Coklat. Wah, kalau dikasih coklat, maka dua anak suka, satu anak enggak suka. Anak saya tiga. Satu yang paling kecil enggak bisa makan coklat. Enggak suka sama sekali sama coklat. Kalau saya bilang, supaya adil, maka semua kamu dapat coklat. Maka si Ben yang paling kecil itu akan protes. Ini enggak adil, Daddy. Kenapa? Karena saya enggak makan coklat. Kalau begitu, maka konsep keadilan kita mesti dikoreksi. Apa maksud keadilan di sini? Nah, kalau kita bilang konsep keadilan yang mesti dipakai adalah memberikan yang setimpal. Keadilan dalam artian memberikan yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, kalau itu, maka, Om Tante, kalau kita minta keadilan pada alam, maka Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita. Yaitu bahwa semua orang binasa. Semua orang harus dibinasakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan layak mendapatkan hukuman neraka. Jadi, kita di sini sedang berbicara tentang mersi, Om Tante. Kalau minta keadilan, kita semua binasa. Tapi kalau minta mersi, maka Tuhan memilih sebagian. Tuhan tidak mengambil semua, tetapi sebagian diselamatkan. Nah, tidak satu pun dalam hal ini yang diperlakukan oleh Tuhan secara tidak adil. Kenapa? Karena Allah tidak berkewajiban untuk bermurah hati kepada setiap orang. Nah, sebelum ini, saya memberikan sebelum diskusi, summary-nya adalah Alkitab mengajarkan doktrin predestinasi. Reform, percaya bahwa predestinasi is based upon God's choice, keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Orang-orang yang belum dilahirkan kembali, nomor tiga ya, unregenerate people, tidak punya keinginan untuk memilih Kristus. Yang keempat, God does not elect everybody. Allah tidak memilih setiap orang. Dia berhak bermurah hati kepada siapa yang ia mau tunjukkan kemurahannya. Lalu kelima, God treats no one unjustly. Tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil. Om Tante bisa lebih jauh nanti membaca ayat-ayat ini. Bisa dicatat, dan direnungkan. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan kepada saya. Silakan Om Tante, kalau ada pertanyaan, sebelum saya lanjutkan. Silakan di-unmute kalau ada ya. Terima kasih. Kalau kita berhadapan dengan orang Islam misalnya, lalu kita bilang kita dipilih, jadi buat orang Islam itu berarti dia tidak dipilih. Bagaimana kita menjawabnya kalau berhadapan dengan orang Islam misalnya, dengan agama lain? Iya. Kalau berhadapan dengan orang-orang beragama lain, Tante, saya tidak akan membahas doktrin ini. Kecuali dia memang sudah pernah mendengarnya, lalu dia penasaran dan bertanya. Baru saya akan respon. Tapi kalau dalam penginjilan, dengan orang Islam, atau orang dari agama lain, saya tidak membahas ini. Karena belum siap. Ini kontroversial kan? Bahkan orang Kristen sendiri, enggak semuanya sepaham. Jadi, tapi kalau Tante tanya, bagaimana dengan orang Islam, kita enggak tahu bahwa orang Islam itu tidak dipilih. Kita kan enggak tahu. Kita hanya bisa tahu kalau seseorang, apakah dia latar belakangnya Islam, Buddhis, atau apapun, kalau dia percaya kepada Kristus, dan dia setia sampai akhir, kita tahu bahwa dia itu sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi kita enggak bisa judge orang Tante bahwa, oh kamu enggak mau terima Yesus ya sekarang ya? Oke, berarti kamu kelompok yang ditolak oleh Tuhan. Enggak boleh. Enggak boleh. Maksud saya, gimana jawabnya? Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang Islam, misalnya nanya, dia tanya. Yang berarti kan dia sudah dengar-dengar sedikit. Tapi, gimana jawabnya? Pertanyaannya adalah bahwa apakah dia dipilih atau tidak? Gitu ya? Iya. Jawabnya adalah kita tidak tahu. Oke. Sampai Anda menerima Tuhan Yesus. Terima kasih. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Kayak pertanyaan Tante Melda tadi ya? Iya. Hei, semuanya tuh ulang tahun dulu Tante Melda. Ulang tahun nih Tante ya? Ya. Tante yang dalam tahun? Minggu kemarin ya? Ulang tahun. Iya. Udah lewat. Selamat Tante. Jadi kalau ini saya, pengalaman saya dan saya yang dapat juga pemahaman saya itu, kalau ada yang bertanya seperti itu, mungkin agak keluar sedikit dari konteks yang pada khas yang ini kita bahas ya. Kita lihat dari free will. Itulah bedanya kalau kita antara Kristen dengan Islam. Kalau kita sebagai orang Kristen, melakukan suatu kebenaran dan selalu diperintahkan untuk melakukan kebenaran, karena kita sudah dibenarkan lebih dahulu. Sementara mereka, orang Islam, melakukan kebenaran itu untuk dibenarkan. Jadi kalau mungkin enggak bahasanya Pak Agus, biasanya dari justifikasi kita sekarang di dalam hidup kita dalam santifikasi. Untuk glorifikasi. Kalau mereka enggak, jadi mereka melakukan kebaikan atau kebenaran itu untuk dibenarkan. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Kalau itu yang saya pahami. yang saya coba untuk inikan juga, apa, aplikasikan di kehidupan saya sehari-hari, kalau diskusi dengan mereka, gitu. Ya, that's a good point, Pak Robbins. Thank you. Ada lagi, Om Tante? Agus? Ya. Kalau kita nonton film yang judulnya Scandler List, ya Pak? Oh ya, Scandler List, ya. Itu kayak gitu enggak, Pak, mirip. Maksudnya Tuhan tuh udah punya list. Ini daftar orang-orang yang mau saya selamatkan, gitu. Itu listnya udah ultimate, enggak bakal bisa dirubah, atau bisa kayak kita mohon Tuhan masukin dong si A, si B, gitu. Kita mohon Tuhan, please give grant the saving grace to this person, karena kita lihat bahwa kelakuannya kayaknya jauh dari orang yang terpilih, gitu loh, misalnya, Pak. Ya. Bentar ya, Bu, ya. Saya lagi nyari ada ininya nih. Tapi jawaban singkat saya adalah, list itu tidak akan berubah lagi. Jadi Tuhan punya listnya. Saya lagi, ini nih, saya sempat baca artikel, karena di situ dia menjabarkan ayat-ayatnya. Jadi Tuhan itu bookkeeper. Dia punya buku, kan? Buku kehidupan itu. Ya, di sana ada nama-nama. Ada orang-orang yang dia kenal. Dan tidak akan berubah, gitu. Dia sudah tetapkan dari awal. Sebab kalau nanti kita bilang, kalau kita bilang, oh, doain si A, misalnya, gitu ya, supaya masuk dalam buku kehidupan. Jadi Tuhan menetapkan atau menentukan orang untuk diselamatkan itu tergantung dari kita. Tidak demikian. Allah telah menetapkan segala sesuatunya dari awal, sebelum dunia ini ada. Nah, maka di dalam reform teologi itu ada yang dinamakan covenant of redemption. Nah, ini mungkin konsep yang baru buat Om Tante, perjanjian penebusan. Covenant of redemption. Covenant of redemption artinya, Allah sejak kekekalan ini, antara Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus, sudah berketetapan hati. Mereka sudah bersepakat dan membuat perjanjian bahwa mereka akan mencipta manusia sebegitu tingginya, sebegitu mulianya, sehingga manusia akan jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Harus ada dari antara mereka yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Jadi, ini semua sudah ditetapkan sejak kekekalan. Sejak kekekalan. Sampai akhirnya. Seperti apa? Setelah Kristus naik, Roh Kudus turun, dan seterusnya. Gereja, sampai Tuhan datang kembali. Ini yang disebut covenant of redemption. Jadi, covenant ini adalah covenant between the persons of the Trinity. Antara pribadi dalam tritunggal. Antara Allah sendiri. Dengan demikian, sebenarnya, sejarah keselamatan itu sudah ditetapkan sejak awal. Akhirnya seperti apa? Dengan demikian, tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan bagi Allah. Bagi kita banyak yang mengejutkan, tetapi bagi Allah tidak ada. Jadi, ini juga salah satu pertanyaan Ibu, sangat baik karena membuat saya menyampaikan poin ini. Yaitu bahwa di dalam predestinasi, jumlah yang diselamatkan itu sudah tetap. Maka dikatakan Tuhan akan datang setelah jumlahnya tetap. Jumlahnya genap. Setelah semua orang dipilih itu menjadi percaya kepada Kristus. Jumlahnya genap, baru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Datang kedua kali maksudnya. Kira-kira begitu ya, Bu Maria. Terima kasih, Pak Agus, atas penjelasannya. Saya ada pertanyaan, Pak Agus. Ya, Om Harli, silakan Om. Tadi Pak Agus menceritakan tentang hal orang-orang yang sudah ditetapkan. Ya. Di dalam golongan orang-orang ini bisa nggak diperkatakan seperti Judas. Misalnya, dia menolak Tuhan Yesus dengan penyangkalan. Berarti di dalam dirinya itu memang sudah ada niat secara sadar untuk menolak Tuhan dengan melakukan penyangkalan. Apakah orang seperti Judas ini bisa digolongkan orang yang sudah ditetapkan? Karena sebetulnya di dalam dirinya menolak. Atau ini menjelaskan bahwa orang yang ditetapkan itu sebetulnya memang menolak. Bahkan sampai saat-saat akhir. Apa ini cuma contoh kecil saja dari sekian yang banyak yang ditetapkan? Saya nggak tahu persisnya. Om ini sangat membantu pertanyaan Om ini. Karena mengklarifikasi. Kalau Om Tante bisa lihat itu di slide ada satu ayat yaitu Yohannes 13 ayat 18 ya. Yohannes 13 ayat 18 ya. Saya ajak kita buka deh. Yohannes 13 ayat 18. Yohannes 13 ayat 18 ya. Di situ bunyinya begini. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Ingat ini Yesus sedang bersama-sama dengan murid. Ini pasal 13 Yesus membasu kaki murid-murid ya. Itu di occasion seperti itu. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Siapa sih yang dimaksud di sini? Judas yang mengangkat tumitnya. Padahal makan sama-sama. Tetapi Yesus justru di sini mengatakan bahwa dia tahu siapa yang telah dia pilih. Jadi Om Tanta memang selalu ada dua aspek. Yaitu pertama, orang yang tidak dipilihnya memang di dalam kehidupannya menolak Kristus. Nanti kita akan lihat juga pada Firaun. dikatakan Firaun mengeraskan hati, tetapi pada saat yang sama, Alkitab juga mengatakan bahwa Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Jadi kita mau tergantung kita melihat dari angle mana. Kalau dari perspektif Allah, maka Allah yang menetapkan segala sesuatu. Kalau kita melihat dari perspektif manusianya, perspektif kitanya, maka kita memang menolaknya. Atau Judas memang menolaknya. Judas mengangkat tumitnya terhadap Tuhan. Judas menjual Yesus. Jadi baik sekali apa yang Om katakan, itu memang betul salah satu contohnya. Bahwa Allah telah menetapkan di sejak kekakalan, Judas akan menjadi pengkhianat. Tetapi Judas sendiri memang juga di dalam sejarah menjual Yesus. Firaun juga mengeraskan hatinya sendiri. Begitu kira-kira menjawab nggak, Om? Ya, sebetulnya Judas punya kesempatan untuk bertobat ya. Karena Judas sudah sejak lama sebelumnya sudah diketahui bahwa dia akan berbuat hal yang negatif. Betul, Om. Dalam posisi peristiwa salib, dia melakukan juga tetap. Dia nggak bertobat. Bertobatnya kemudian dengan gantung diri, tapi itu udah salah kaprah ya. Kita biasanya membedakan, Judas menyesal, tapi tidak bertobat. Dia menyesali perbuatannya, tetapi ia tidak bertobat. Dia nyesal, dia nangis-nangis. Dia buang uangnya. Tapi kemudian dia gantung diri. Dikontraskan dengan Petrus. Nangis-nangis juga, menyesal. Tapi ketika itu, dia masih berespon kepada Yesus ketika Yesus memanggil dia. Artinya dia tidak mengakhiri hidupnya. Saya masih ada sedikit lagi ya, Om Tanta, untuk makin memperjelas lagi. Jadi Om Tanta ada yang disebut reprobation. Nah, ini apaan lagi ya? Predestinasi dan reprobasi. Yang satunya berurusan sama nasi, yang lainnya berurusan sama basi. Predestinasi dan reprobasi. Nah, sisi lain dari predestinasi adalah reprobasi. Jadi kalau kayak koin, satu sisinya predestinasi, sisi sebelahnya, sisi yang lain adalah reprobasi. Maksudnya apa? Reprobasi intinya adalah yang tertolak. Jadi ada orang-orang yang terpilih, berarti ada juga yang ditolak. Ada yang diselamatkan, ada yang dibiarkan binasa. Itu maksudnya. Predestinasi berarti dipilih untuk diselamatkan. Reprobasi berarti dibiarkan untuk mengalami kebinasaan. Nah, Allah menyatakan bahwa ia mengasihi Yaakob, tetapi membenci Esau. Nah, itu. Mengasihi Yaakob, predestinasi. Membenci Esau, reprobasi. Jadi predestinasi itu memang double. Double, jadi berdua sisi. Karena Alkitab menolak universal salvation. Karena kan orang bilang, mestinya Allah menyelamatkan semua. Nah, itu universalisme. Itu universal salvation. Itu nggak bisa didukung oleh Alkitab. Karena Alkitab jelas berbicara mengenai adanya neraka. Dan neraka itu akan diisi. Berarti nggak mungkin dong semuanya diselamatkan. Pasti ada yang dihukum di dalam hukuman kekal. Nah, jadi bagaimana kita memahami reprobasi? Orang-orang yang ditolak, yang tidak dipilih. Ada dua pandangan, yang pertama adalah disebutnya aktif-aktif. Aktif-aktif view of predestination. Yang kedua, aktif-pasif view of predestination. Nah, yang pertama ini adalah pandangan yang dipegang oleh orang-orang yang kita sebut hyper-Calvinism. Jadi bukan Calvinist. John Calvin tidak mengajarkan ini. Tetapi pengikut-pengikut yang mendaku dirinya Calvinist namun membuatnya menjadi ekstrim. Itu yang disebut hyper-Calvinist. Apa pandangan ini? Pandangan ini berkata bahwa Allah itu aktif memilih dan aktif menolak. Makanya aktif-aktif. Aktif memilih dan aktif menolak. aktif menyelamatkan dan aktif membinasakan. Allah secara positif dan secara aktif campur tangan dalam kehidupan orang-orang pilihannya, mencurahkan anugerahnya, membuat mereka percaya. Nah, itu aktif yang pertama. Aktif yang berikutnya, juga dalam kehidupan para reprobat, orang-orang yang tidak dipilih, Allah katanya mengeraskan hati mereka, jangan sampai mereka menerima keselamatan. Jadi dihindari begitu rupa, sampai seumur hidup tidak akan diselamatkan. Dan semua itu sudah ditetapkan sejak kekekalan, sejak segala sesuatu belum ada. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa ada yang, aku akan menciptakan dunia seperti ini, manusia seperti ini. Aku langsung bagi yang sebagian sudah kutetapkan untuk selamat, apa saja yang terjadi dalam hidupan mereka, apakah mereka jatuh atau tidak, pokoknya sudah ditetapkan. Yang sebagian dipilih, sebagian dibinasakan. Nah, ini disebut hyperkalvinisme. ekstrim. Jangan kaget, bakal ketemu orang-orang kayak gini kalau nanti bergaul sama orang-orang reform. Ada reform-reform yang kebablasan seperti ini. Ini hyperkalvinisme. Nah, yang kedua, yang reform konfesional, yang kita pegang, gereja kita percayanya ini, yaitu aktif pasif. Menggunakan skema aktif pasif. Kepada kaum pilihan, ala campur tangan secara positif dan aktif, memang. Ala mencurahkan anugerahnya bagi orang-orang pilihannya, dan membawa mereka kepada keselamatan. Tapi kepada yang tidak dipilihnya, yaitu kaum reprobak itu, ia tidak secara aktif menaruh kejahatan di hati mereka, sehingga menjauhkan mereka dari keselamatan. Sebaliknya, ia hanya melewatkan anugerahnya. Dan dengan demikian, membiarkan mereka berbuat kejahatan sesuai keinginan hati mereka. Jadi, pandangan yang kedua ini, tidak secara aktif membuat orang-orang yang tidak dipilih ini masuk ke dalam kebinasan. Tetapi hanya membiarkan, melepaskan. Tidak usah secara aktif sebetulnya. Dilepas saja sebetulnya sudah menuju kepada kebinasan. Jadi, treatment-nya tidak simetris, seperti aktif-aktif, tapi aktif pasif. Akhirnya sama, tetapi caranya tidak seperti yang aktif-aktif, pandangan pertama. Problemnya adalah, dengan yang kedua ini, dengan pandangan reform, problemnya, bagaimana kita menjelaskan statement seperti, Allah mengeraskan hati Firaun. Allah mengeraskan hati Firaun. Mari kita lihat keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7. Allah mengeraskan hati Firaun. yaitu ayat 3-4. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir, dan mengeluarkan pasukanku, yaitu umatku, orang Israel, dari tanah Mesir, dengan hukuman-hukuman yang berat. Di sini, Allah yang mengeraskan hati Firaun. Tapi coba lihat pasal 8 ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Jadi dia mengeraskan hati sendiri, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Jadi dua-duanya berjalan bersamaan. Di satu sisi Allah mengeraskan, tapi di lain sisi Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Juga di ayat 32 begitu. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi bagaimana menjelaskannya? Ini argumentasi dari Martin Luther. Dia berkata bahwa pengerasan hati Firaun bersifat pasif di sini. Allah tidak menciptakan fresh evil, yaitu kejahatan yang baru. Di dalam hati Firaun. Karena hatinya sendiri sudah cukup jahat untuk mencondongkan dia melawan kehendak Allah. Tidak perlulah Tuhan tambahin lagi. Sudah jahat. Kan di kejadian pasal 6 juga sudah mengatakan, kecondongan hati manusia adalah kejahatan semata-mata. Dilepaskan saja sudah jahat. Yang perlu Allah lakukan hanya mengambil anugrah yang selama ini menahan kejahatannya sehingga tidak terlalu jahat. Jadi Allah hanya mengambil saja anugrah. Menyerahkan ia kepada keinginan-keinginannya yang jahat. Om Tanda, saya boleh mengatakan begini, sebetulnya tanpa anugrah Tuhan, kita dan setan itu enggak ada bedanya dalam hal kejahatan. Kalau enggak ada anugrah Tuhan, kita akan jahat seperti setan. Bedanya apa? Bedanya adalah setan tidak diberi anugrah. Kita diberi anugrah. Manusia diberi anugrah. Jadi termasuk yang tidak dipilih pun diberi anugrah. Yaitu anugrah umum untuk menjaga agar mereka tidak menjadi sejahat-jahatnya seperti iblis. Karena kemurahan Allah semata-mata. Tapi coba Allah angkat anugrahnya. Kita semua tidak akan lebih baik daripada setan. Allah hanya mengambil dan kemudian menyerahkan, mengambil anugrahnya dari Firaun dan menyerahkan ia kepada keinginan-keinginan yang jahat. Itu konsep yang sama seperti di Roma 1 ayat 28. Karena pemberontakan manusia, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan-keinginan, nafsu-nafsu mereka. Kalau ini mengenai pengerasan hati Firaun, ada problem lain juga. Bagaimana kita menjelaskan Allah membenci Esau. Itu di Roma 9 ayat 13. Tadi sempat juga kita baca. Allah membenci Esau. Ada dua penjelasan untuk hal ini. Yang pertama, kata hate disini, benci disini, bukanlah aktif membenci Esau, tetapi hanya tidak mengasihi Esau. Mengasihi Yaakob berarti bahwa ia menerima anugrah Allah. Allah memberikan itu kepada Yaakob, tetapi tidak kepada Esau. Jadi membenci disini berarti tidak dikasihi, tidak mengasihi. Itu penjelasan pertama ya, Om Tante. Silakan nanti Om Tante decide yang mana lebih pas. Karena kita nggak ada kepastian. Walaupun saya sendiri melihatnya bisa menggabungkan keduanya. Yang kedua, penjelasan yang kedua adalah memahami hate atau kebencian secara plain saja, secara sederhana. Yaitu bahwa Allah memang membenci Esau. Kenapa? Karena keberdosaannya. Seperti tadi saya katakan, tanpa anugrah, tanpa Yesus Kristus, maka kita adalah, kita ini semua, Om Tante, orang-orang yang layak dibenci Allah. Layak menerima murka Allah. Karena keberdosaan kita. Pada diri kita tidak ada suatu apapun yang dapat menjadi alasan, dapat memberi alasan kepada Allah untuk mengasihi kita. Kita layak dibinasakan. Esau layak dibinasakan. Sepenuhnya layak menerima murka Allah. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan Yaakob dan Esau, keduanya nggak layak sebenarnya. Keduanya nggak layak, Om Tante. Allah mengasihi Yaakob, berarti memilih Yaakob, walaupun dia tidak layak. Allah membenci Esau, berarti Allah selamanya murka kepadanya karena kefasikannya, karena kejahatan hatinya. Jadi pada Allah memang tidak ada titik netral. Pada Allah tidak ada suam-suam kuku, itu nggak ada. Padanya adalah either dia membenci, atau dia mengasihi sepenuhnya. Ini nanti silakan kalau ada pertanyaan, saya memberikan summary dulu. Jadi predestination is double, ada dua sisi. Kita menolak hypercalvinism. Yang ketiga, pandangan reform adalah aktif-pasif. Bukannya aktif-aktif. Lalu Allah secara pasif, tidak secara aktif, mengeraskan hati kiraun. Yang kelima, Allah membenci Esau, dalam artian tidak memberikan anugerah kepadanya. Atau bisa juga dalam artian bahwa Allah memang membenci dia karena dia adalah orang yang layak mendapatkan hukuman dari Allah karena keberdosaan. Dan ini juga beberapa ayat yang bisa Om Tante renungkan lebih jauh. Oke, sampai di sini. Saya akan membuka kesempatan untuk tanya-jawab kalau ada. Saya mau tanya Pak Agus. Boleh Tante. Kalau itu mengenai kain sama habil itu, kan kain ditolak persembahannya. Itu termasuk predestinasi atau gimana? Karena kan kain juga mempersiapkan persembahannya dengan baik. Habil juga sama. Tapi kain ditolak. Kalau mau disoroti dari perspektif ini, kita bisa mengatakan bahwa kain ditolak karena memang Tuhan menetapkan itu dan habil diterima. Karena Tuhan menetapkannya sejak awal. Kalau mau disoroti dari perspektif ini, bisa. Karena tadi kita sudah membahas bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah sebelum dunia ini dijadikan. Tapi kisah kehidupan kain dan habil itu sendiri di dalam kitab Kejadian tidak dibahas dalam perspektif ini, Tante. Jadi memang hanya diceritakan perjalanannya saja. Bahwa kain membawa persembahan, tapi ditolak, lalu habil yang diterima. Nah, dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kain ditolak karena dia tidak memberikan persembahan yang Tuhan kehendaki. Sedangkan habil membawa persembahan yang Tuhan kehendaki. Yaitu dari ternak. Bukan Tuhan tidak suka tumbuh-tumbuhan atau tidak suka buah-buahan. Bukan itu. Tetapi dari kitab Kejadian sebetulnya sudah mulai menunjukkan bahwa Tuhan sudah merencanakan penebusan lewat korban yang berdarah. Yaitu yang dibawa oleh habil. Jadi sepertinya kain itu tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki atau bagaimana? Sebenarnya seharusnya kain dan habil. Kalau kain tidak tahu bagaimana habil tahu. Kalau habil kan dia memang ngurusin ternak. Kalau kain kan ngurusinnya tanaman. Jadi dia persembahkan yang dia punya. Memang bisa dilihat begitu. Tetapi Tante berkaitan dengan persembahan. Sebetulnya persembahan itu adalah sesuatu yang kita persembahkan sesuai dengan apa yang telah kehendaki. Bukan apa yang kita kehendaki. Memang tidak terlalu jelas dari cerita ini. Kita harus membacanya secara keseluruhan kitab Kejadian. Sehingga kita bisa menempatkan cerita ini di dalam keseluruhan rencana Tuhan. Di dalam mendatangkan keselamatan. Kisah kain dan habil itu adalah kisah konsekuensi dari kejatuhan Adam dan Hawa. Kalau kita lihat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan itu sudah memberikan jalan keluar. Yaitu di ayat 15, pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukan kepalamu dan engkau akan merumukan tumitnya. Lalu kemudian kita membaca seterusnya Tuhan sendiri sudah membunuh salah satu hewan untuk diambil kulitnya sebagai pembungkus atau pembalut tubuh Adam dan Hawa. Di situ kita melihat sudah ada usaha untuk covering. Penebusan itu sebetulnya artinya covering. Menutupi. Penutupan ini dilakukan dengan mengambil dari makhluk yang berdarah. Jadi konsep ini masih awal sekali. Itu sudah ada. Jadi maka dari itu saya yakin Adam dan Hawa tidak akan sembarangan ini di dalam mendidik anak-anaknya. Dia akan pastikan bahwa anak-anaknya tahu bahwa anak-anaknya tahu apa yang Tuhan kehendaki, walaupun secara sederhana. Jadi dalam hal ini saya kira Habil sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dan dia lakukan, sedangkan Kain tidak. Sebenarnya ada indikasi-indikasi kecil di sini yang kita bisa lihat. Mungkin kita bisa lihat sama-sama kejadian pasal 4. Pekerjaan mereka tidak masalah. Setelah beberapa waktu lamanya, jadi kita membaca kejadian 4. Mulai ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habil setelah Kain, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Lalu Habil, adik Kain. Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Di situ saja sebetulnya sudah ada kontras. Yaitu bahwa Kain mempersembahkan sebagian, sedangkan Habil mempersembahkan dari anak sulung. Dia bukan hanya mengambil dari kambing-kambing dombanya, tetapi dia mengambil yang sulung, yakni lemak-lemaknya. Di situ langsung kita melihat bahwa yang dibawa oleh Habil cocok dengan apa yang Tuhan kendaki. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tapi kemudian ceritanya lebih lanjut. Kain melihat bahwa persembahannya tidak diindahkan, muncul kepanasan, hati yang panas di hati Kain. Mukanya muram. Lalu kelanjutannya, walaupun setelah diperintahkan oleh Tuhan, maksudnya dinasihati oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan, jangan sampai melakukan kebodohan, Kain malah melanjutkannya. Yaitu dengan membunuh Habil. Memang tidak jelas seperti kita membaca Roma atau membaca bagian-bagian lain, ayat-ayat lain dalam Alkitab, tetapi ini masih awal, masih awal cerita memberikan kepada kita clue, indikasi-indikasi. Apa yang Allah kendaki, apa yang Allah perkenal. Jadi begitu ya Om Tante, mungkin dari sini kita bisa melihat, kita perlu membaca kitab itu secara keseluruhan. Jadi kita jangan hanya mengambil satu babak dalam cerita, satu bagian cerita, lalu kita membuat suatu kesimpulan. Kita harus membaca keseluruhannya, kenapa ini. Sampai kita mengerti secara keseluruhan. Mungkin gitu ya. Jadi jawaban saya tidak langsung, tapi paling tidak itu memberikan indikasi bahwa ada bedanya memang persembahannya kain dan habil, dan responnya kain dan habil. Juga kontras. Bagus. Saya mau tanya satu lagi. Ini kalau programmer nih ya, lagi bikin program, program dia tahu di awalnya bahwa program yang dia bikin bakal ada defek, bakal ada error gitu kan. Nah, Tuhan kan tahu waktu nyiptain Adam dan Hawa, ini Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa gitu kan. Kenapa Tuhan, nggak bikin perfect aja nih orang gitu loh, biar nggak berdosa. Iya, kita pikir bagusnya gitu ya. Tapi ingat loh, kita sedang comparing orang dengan komputer. Kita sedang comparing orang dengan komputer. Kita sedang comparing orang dengan robot misalnya gitu. Kalau kita bikin robot, ya udah tahu defek, ya jangan dijadiin lah gitu kan. Masalahnya kita ini orang, dan Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu agungnya. begitu indahnya, sehingga memang ada kebahayaan. Dan Tuhan mengambil risiko. Tadi saya menjelaskan dengan covenant of redemption. Allah itu membuat perjanjian diantara mereka, bersepakat. Bahwa Allah akan menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupa mereka. Gambar dan rupa Allah. Jadi, tentu ada bahaya, karena yang dicipta itu bukan Allah. Yang dicipta manusia. Tetapi manusia yang serupa dengan Allah. Itu nggak ada yang bisa buat, kecuali Allah. Nah, karena dicipta dengan begitu mulianya, begitu tingginya, begitu agungnya, maka manusia harus punya kebebasan. Kebebasan itu adalah syarat yang harus ada pada diri manusia. Karena tanpa kebebasan, manusia tidak bisa mengasihi Allah. Kalau kita bilang robot juga bisa mengasihi penciptanya, ya bisa, tapi kan diprogram. Jadi, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Mana mau kita mendengar istri atau suami kita bilang cinta kepada kita, karena kita sudah program, kita sudah taruh cip di kepalanya. Setiap pagi dia mesti bilang, I love you. Mana mau kita. Itu bukan love yang sejati. Love yang sejati harus ada freedom. Tetapi kalau ada freedom, berarti ada kemungkinan untuk tidak mencintai. Nah, justru disitulah indahnya, mencintai itu bukan sesuatu yang diharuskan, tapi sesuatu yang dengan bebas. Cinta itu adalah pilihan. Jadi, Adam dan Hawa dicipta seperti itu dan mereka memilih untuk tidak mencintai Allah. Memilih untuk tidak menanti Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi, setelah itu adalah sejarah. Begitu. Tidak bisa itu, Bu. Tidak mungkin melakukan itu. Bagus. Makasih, Pak. Bagus. Bagus menanya sekali lagi tentang Iso, Pak. Tuhan sudah memberkati Yaakub begitu banyaknya. Sedangkan Iso tidak disenangi. Apa sih kesalahan besar Iso sampai begitu tidak disayang? Apakah itu kedaulatan Tuhan untuk memilih? Betul, Bu Dayan. Itu adalah kedaulatan Tuhan untuk memilih. Kalau dibandingkan Esau dan Yaakub, malah saya rasa masih mendingan Esau daripada Yaakub. Esau cuma orangnya kasar, berangasan. Tapi kita tidak tahu isi hatinya. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau dibandingkan Esau dan Yaakub, kedua-duanya sama. Sama-sama berdosa. Di mata Tuhan, sama-sama layak mendapatkan hukuman kekal. Sama dengan kita. Antara saya dengan Budayan. Saya rasa Budayan lebih baik dari saya. Tetapi kita sama-sama. Tapi kita sama-sama layak untuk mendapatkan hukuman kekal. Yang membedakan Yaakub dan Esau adalah pilihan Allah. Adalah anugerah Allah. Makanya tadi lagunya, Why Have You Chosen Me, O Lord? Gitu Budayanya. Seperti juga Raja Firaun, orang Israel sudah beberapa kali membuat kesalahan. Tapi kan Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang harus dipuji. Yang satu-satunya Allah. Itu kan untuk mengingatkan mereka. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Iya. Itu benar, Budayan. Pada akhirnya semua karena anugerah saja. Anugerah Tuhan. Dan pada akhirnya juga menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kemurahan. Tuhan yang adil, namun juga Tuhan yang murah hati. Semua itu, makanya kalau masih ingat, saya membahas juga di kokbah, itu Felix Kulpa. Felix Kulpa. Artinya, Tuhan mengizinkan kejatuhan manusia. Habis-habisan kehancuran. Tapi ingat, yang hancur itu semua ciptaan Tuhan sendiri. Tapi Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengambil risiko untuk menciptakan manusia. Tapi at the end, justru dari semua ini, Tuhan menunjukkan, Tuhan bisa menyatakan kemurahannya kepada dunia. Pengampunannya kepada dunia. Ini juga seperti yang terjadi ini ya Pak, dengan perang Ukraine ini. Ini juga Tuhan memper... Iya. Semuanya di... Memizinkan. Iya. Walaupun kita belum tahu ya endingnya seperti apa, yang budaya, kita belum tahu. Kita hanya berdoa, memohon. Biar bagaimanapun perang selalu mendatangkan kerugian pada siapapun. Tapi kita percaya dibalik situasi yang paling gelap, paling bawah sekalipun, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Bersabarlah sampai akhir. Pak Agus, boleh bertanya? Boleh. Silahkan. Tentang Yudas Iskariot, itu dia melakukan terhadap Tuhan, sampai Tuhan tentu menutupkan, kemana dia akan di... Tapi dalam arti kata, dalam arti kata bahwa Yudas Iskariot itu tidak bisa mendapatkan di tempat yang indah ini. Saya beda dengan Petrus. Petrus adalah orang yang sudah diampuni oleh desa. Tapi Yudas Iskariot tidak diampuni. Jadi berarti Yudas Iskariot itu menuju ke tempat yang tidak menuju ke tempat kekalahan. Baik? Di mana Yusuf datang ke kedua kalinya. Is that right? Iya. Iya, Usham. Yudas Iskariot akan menuju kehidupan yang tersiksa, yang tersiksa untuk selama-lamanya. Is that right? Iya. Jadi Yudas akan berakhir pada kebinasaan. Sedangkan Petrus berakhir pada keselamatan. Ya, itu itu. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama, Bu Sian. Perlu juga memahami apa yang tercuali dalam arti kita. Iya. Ya, jadi ada orang-orang yang Alkitab tunjukkan secara lebih jelas. Tapi banyak yang kita tidak tahu akhirnya. Jadi memang kita tidak dipanggil untuk judge siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak. Kita hanya tahu kalau orang selamat pada akhirnya bersama-sama dengan kita di surga. kalau kita semuanya berada di surga, maka itu adalah kemurahan Allah yang telah memilih sejak kekekalan sebelum dunia ini dijadikan. Itu yang kita dapat katakan. Nah, bagi mereka yang pada akhirnya nanti, pada akhirnya baru kita bisa tahu, berakhir di hukuman kekal, mereka adalah orang-orang yang tidak Tuhan pilih, yang Tuhan biarkan berada dalam kebinasaannya. Artinya kita memang tidak bisa menghindari adanya fakta bahwa neraka itu ada, bahwa neraka itu akan diisi, bukannya kosong. Sesuai dengan jalan kembang-jalan. Iya, maka dari itu selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa memberikan respon, itulah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk berespon. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama, Bersyam. Pak Agus, ini terakhir nih, ada pertanyaan. Boleh, Pak Pak. Mengenai itu ya, tentang Republik Jena, aktif, pasif itu. Itu jadi juga berlaku untuk anak-anak kita ya, Pak. Jadi ini dalam ringkasnya begini, kalau anak-anak kita memang juga... terpilih dengan baptisan anak-anak. Jadi dengan baptisan anak-anak, kan kita berjanji bahwa kita akan memisarkan anak-anak kita dalam kemauan Tuhan, dalam Kristus. Nah, itu Reprobriation-nya itu kita ikutin aktif, pasif. Jadi ini anak memang sudah terpilih, juga terpilih, tetapi pada suatu saat dalam kehidupannya ada kekerasan hati, jadi timbul aktif, pasif Reprobriation. saya kira tidak begitu, Pak Paul. kita membaptis anak itu kan berdasarkan iman orang tua, kan imannya anak. Karena anak belum bisa beriman secara bertanggung jawab, apalagi kalau bayi, tidak mengerti apa-apa. Jadi berdasarkan iman orang tuanya. Nah, ini kita membaptis itu kan karena kita percaya pada covenant, perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak secara individual, tetapi secara korporat, secara komunal. Jadi sekeluarga kita menjadi milik Tuhan. Tetapi itu simbol yang sifatnya outward simbol. Jadi maksudnya yang kelihatan dari luar. Berdasarkan iman percaya kita sebagai orang tua. Menaruh simbol dari luar. Sebagai metrai? Iya, sebagai metrai. Makanya kita dalam reform teologi itu dibedakan adanya kelihatan dan kelihatan kelihatan. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah yang sesungguhnya. Artinya gini, ada banyak di gereja orang yang sudah dibaptis, baik dari kecil maupun yang sudah dewasa, baru dibaptis. Itu kelihatannya sudah dibaptis. Kelihatannya adalah orang-orang pilihan. Kelihatannya. Kelihatannya, betul. Tetapi yang invisible itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Jadi kita membaptis itu karena kita menaati. Tuhan memberikan perintah agar orang-orang yang percaya membaptis dan juga anak-anaknya dibawa untuk dibaptiskan. Itu karena perintah kita menaati. Kita membaptis bukan karena kita tahu bahwa anak kita itu sudah dipilih oleh Tuhan, bukan karena itu. Oh, bukan karena itu. Itu yang penting ya? Tapi karena ketaatan kita kepada perintah Tuhan, kita membaptis. Kan kita nggak tahu anak kita ini nanti akhir hidupnya bagaimana. itu wilayah Tuhan yang tahu invisible church, yang nggak kelihatan itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Jadi, at the end adalah kedaulatan Tuhan yang sudah dia tetapkan sejak kekekalan. Tapi kita sebagai orang percaya, tentu kita menaati perintah Tuhan. Kita membawa anak kita kepada Tuhan, mendidik mereka di dalam Tuhan. Kita perlakukan mereka sebagai orang Kristen, karena mereka sudah dibaptis. Mereka berada di dalam covenant. Kita ingatkan mereka ketika mereka sudah dewasa, bahwa mereka itu sudah berada di dalam covenant dengan Tuhan. Berjalanlah di dalam Tuhan dengan Tuhan. Tapi so far kita bisa lakukan hanya sejauh itu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu tentu punya maksud yang baik di dalam segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama Pak Paul. Baik, Om Tante, adakah lagi ini cukup seru ya? Cukup seru. Ini Om Harli kayaknya mau ngomong ya? Cuman nggak kedengeran loh, Om. Masih... Ya nggak tahu nih, Om Harli lagi ngomong atau... Nggak kedengeran. Masih mute. Om Harli masih mute itu, Om Harli. Halo Om, bisa nggak? Om Harli. Tante. Tante Sin masih mute. Mute. Mute, ya. Saya ada pertanyaan begini. Pada waktu new couple married, di depan mimbar itu, ada janji ikrar bahwa orang tua akan membawa anak-anaknya nanti untuk pengenalan kepada Tuhan. Jadi mendidik. Ada kewajiban mendidik, membawa anak-anaknya itu kepada Tuhan. jadi ini ada hubungan dengan... Jadi ini ada hubungan dengan... Ya, sudah. Halo. Ya, sudah. Halo. Pada saat new couple di depan mimbar diberkati, ada ikrar janji orang tua untuk mendidik anak-anaknya nanti pada pengenalan pada Tuhan Yesus pada saat masih anak-anak. Begitu ya. Oh, itu pertanyaannya Om, ya? Bukan. Ini dengan hubungannya dengan yang tadi dibicarakan sebelumnya mengenai hal membaktiskan anak, ya. Pada pengenalan kepada Tuhan dari awal mereka lahir. Dan ini kewajiban orang tua. Seingat saya, Om, kalau di dalam pemberkatan nikah, tidak ada statement seperti itu, Om. Oh, oke. Tidak ada, karena kan belum tentu punya anak. Mungkin saya salah tersir, ya. Bahwa kalau nanti punya anak, untuk mendidik anak-anaknya pada pengenalan pada Tuhan dari awal, dari waktu masih kecil. Mungkin kalau general statement ada, ya, Om. General statement, tapi tidak secara spesifik begitu. Oke, oke. Saya ingat waktu memberkati pernikahan Adriel Jennifer, saya mungkin masukkan itu dalam doa, mungkin ya. Bahwa anak-anak mereka dibawa ke dalam tangan Tuhan. Oke. Tetapi untuk pemberkatan, kalimat pemberkatan itu saya kira tidak menekankan hal itu. walaupun diasumsikan bahwa kalau Tuhan memberi anak-anak, maka anak-anak mereka harus mereka bawa kepada Tuhan juga. bawa pada pengenalan. Iya. Hal yang kedua, Pak, satu lagi mengenai hal Yaakob dan Esau. Saya mau menanyakan, apakah hak keselurungan itu penting, esensial di dalam kehidupan Kristen pada saat itu? Karena Yaakob, pemperoleh ini, dia bekerja sama negatif dengan ibunya untuk menipu ayahnya. Iya. Betul ya? Betul. Apakah ini digolongkan sebagai suatu dosa? Ya, apa yang dia lakukan, siapa, Ripkai, dan juga Yaakob, tentu masuk dalam kategori dosa, dosa berbohong. Iya. Tapi dalam kelanjutan Alkitab ceritanya itu enggak ada dia menyesali tindakan ini ya. Padahal dia termasuk anak yang dipilih Tuhan ya, yang disukai. Tapi Esau tidak. Iya, dia sebenarnya ada semacam penyesalan juga, Om, waktu dia bersiap-siap bertemu dengan Esau. Makanya kan dia takut sekali ketemu Esau. Oh, iya. Dia tahu dia salah. Kalau enggak, dia enggak perlu takut. Oke. Iya. Bagus kalau begitu. Iya. Tapi memang gitu, Tuhan membiarkan cerita hidup manusia berjalan seperti tidak ada intrupsi sama sekali. Tapi justru di dalam semua itu rencana Tuhan terjadi. Yaitu bahwa Yaakob yang dipilih. Caranya enggak benar sih memang. Bukan Tuhan membenarkan caranya. Di proses Tuhan membereskan, mengunduskan si Yaakob juga. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Harli. Terima kasih semua Om Tante untuk... Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa ya sekarang Om Tante. Semoga kita bisa juga makan siang. Satu lewat. Terima kasih. Terima kasih. Hai ke- Nesepo. Terima kasih. Terima kasih.